Awalnya tentunya untuk mengambil dari dana PSR ini harus melalui kelompok tani atau juga bisa dengan kapok tani Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat Provinsi Jambi Terkhusus masyarakat Kecamatan Rimbu Ulu, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada siang menjelang sore hari ini Hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 kembali saya memberikan informasi Randi Agung Pranata yang merupakan calon legislatif DPRD Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi 2024-2029 Memberikan sosialisasi PSR atau program sawit rakyat di Jalan Saroja, Desa Dame Makmur, Kecamatan Rimbu Ulu, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi Didampingi ayah anda yang juga anggota DPRD Provinsi Jambi, Bapak Insinyur Mesran MM Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa memang saat ini untuk wilayah Kabupaten Tebu Dari berbagai kecamatan, bahkan yang ada di Kecamatan Rimbu Ulu sendiri Sudah ada beberapa desa yang sudah melakukan program sawit rakyat ini Dan hari ini sepertinya untuk masyarakat Desa Dame Makmur Itu langsung menghubungi Saudara Randi Agung Pranata Untuk memberikan penjelasan terkait adanya program PSR dari Kementerian di Pusat Dan bagaimana cara mendapatkannya Tentu hal ini perlu dilakukan turun ke bawah Bertemu langsung dengan masyarakat Untuk menyampaikan apa sih sebenarnya yang dikatakan dengan PSR ini sendiri Hadir dalam kesempatan ini Yakni Bapak Insinyur Mesran MM Yang juga anggota DPRD Provinsi Jambi Dari fraksi PDIP Kemudian Saudara Randi Agung Pranata Yang juga calon legislatif Daripada DPRD Kabupaten Tebu Untuk pilek tahun 2024 yang akan datang Yang juga putra dari Bapak Insinyur Mesran ini sendiri Lalu dari pemerintahan desa juga hadir Kemudian masyarakat Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Jalan Saroja Jalan Tanjung Serta sekitarnya juga tadi saya lihat ada dari Jalan Mawar Semuanya hadir untuk mengikuti Paparan dan penjelasan terkait PSR Atau program sawit rakyat Dari Kementerian Perkebunan yang ada di Jakarta ini Perlu kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya Bahwa mayoritas untuk Kabupaten Tebu dulunya Itu adalah perkebunan karet Dimana pada waktu itu bekerjasama dengan PTP 6 Dan akhirnya karena kurang menjanjikan Atau bahkan banyaknya penyakit daripada perkebunan karet ini Maka dari masyarakat beralih ke sawit Dan ada yang menanam sendiri Dengan hasil yang menjanjikan Tentunya ini menjadi tujuan Daripada masyarakat dan petani yang ada di wilayah ini Program sawit rakyat Memang sudah beberapa tahun ini Ada disampaikan kepada masyarakat Dimana program ini bisa jadi dari sawit ke sawit Kemudian ada juga perawatan yang sawit dengan modal sendiri Dengan catatan adanya rekomendasi Dari dinas perkebunan yang ada di Kabupaten tentunya Kemudian juga infrastruktur Misalnya untuk jalan membawa Daripada hasil perkebunan dan lainnya Semuanya dilakukan kepada masyarakat Dengan harapan bahwa mereka semuanya Yang memiliki tanah Untuk bisa dilakukan Penanaman dari sawit ke sawit Ataupun penanaman sawit dengan bantuan dari pemerintah Perlu kami sampaikan bahwa bantuan dari pemerintah ini Informasi yang saya dapatkan Yakni 30 juta rupiah per hektare Dengan syarat-syarat tentunya ada kelompok Kemudian sudah ada tanaman sawitnya Lalu legalitas surat-menyurat termasuk sertifikat dan lainnya Tentu ini semuanya perlu disampaikan kepada masyarakat Agar masyarakat mengetahui Dan ini adalah program yang memang dari pemerintah pusat Dan perlu dijemput Dan ini perlu disampaikan kepada masyarakat Terkait kegiatan ini sendiri setelah pemaparan panjang lebar oleh Bapak Insinyur Mesran Yang juga anggota DPR Provinsi Jambi ini Lalu disampaikan juga oleh saudara Randi Agung Pranata Terkait apa sih sebenarnya dengan PSR ini Maka kemudian tadi masyarakat semuanya Membuat langkah awal Yakni dengan membuat kelompok Kemudian nanti akan ada verifikasi dari dinas atau pemerintah terkait Itu saja yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya Admin tentu mengucapkan selamat dan sukses Untuk kawan-kawan yang ada di Kecamatan Ribu Ulu Yang hari ini mendapatkan penjelasan Mendapatkan sosialisasi dan pemaparan Terkait program sawit rakyat Dari kementerian di Jakarta ini Itu saja yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya Soses selalu untuk negeri Salam Ijin Mas Agung Selamat datang di Desa Damai Makmur ini Mas Ini ada kegiatan apa ini Gak ada yang sama Pak DPR ini turun ke Desa Damai Makmur ini Silahkan Pak Agung Jadi begini Jadi kami tadi diundang dengan warga Damai Makmur Khususnya Jalan Seroja Tanjung Untuk menjelaskan daripada program PSR Yaitu adalah program sawit rakyat Melalui dana BPPD-PKS Jadi kan ada dana di pusat Itu mengenai daripada program PSR ini Atau melalui dana BPPD-PKS itu Mengenai dari cukai Cukai dari CPO itu Yang nantinya Untuk dikembalikan kepada masyarakat Yang fungsinya Untuk replanting dari sawit ke sawit satu Terus yang kedua bisa juga Sawit yang sudah ditanam Lalu sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas perkebunan tentunya Itu juga bisa mendapat bantuan Lalu misalnya Jalan usaha tani Juga bisa Tentunya untuk operasional juga Jembatan juga itu bisa melalui dana BPPD-PKS seperti itu Kemudian antusias masyarakat sendiri Sepertinya rame tadi Mas Alhamdulillah Alhamdulillah rame sekali Karena ternyata Informasi-informasi seperti ini Itu masih jarang sekali Untuk masuk Atau bersentuhan langsung Dengan masyarakat gitu Masih banyak sekali Ternyata Informasi-informasi Yang tidak langsung Menyentuh kepada masyarakat Yang dirasa kita itu Sudah menyebar kemana-mana Tapi beberapa masyarakat Yang di dalam-dalam Di jalur-jalur itu Belum sama sekali mengetahui Itulah fungsinya Kita harus yang menjemput bola Ternyata Seperti itu Kemudian ini terakhir Tadi kan saya di luar itu Sempat ngobrol-ngobrol Sama masyarakat Memang benar-benar Tidak paham Dengan kegiatan ini Tentu ada langkah awal Apa langkah awalnya Mungkin bikin kelompok dulu Atau bagaimana Silahkan Nah langkah awalnya Tentunya untuk Mengambil dari Dana PSR ini Harus melalui Kelompok tani Atau juga Bisa dengan Gapoktan Karena untuk Jangkauannya itu Minimal harus terkumpul Dalam satu kelompok itu 50 hektare